Hei, giveaway minggu ini Mau ikan koki gratis gak? Ayo gampang sekali Tinggal subscribe di Hakim Channel Di Hakim Satyari, Di Hakim Junior Dan juga di Hakim Story Empat channel harus di subscribe Bukan justru saja Ayo komentar juga di video video yang ada di empat channel tersebut Plus, ayo polo IG-nya OneKokis Oke, oke, oke Ikan koki gratis Eh, jangan lupa ya Di komentar, ditulis juga alamat IG kamu Ini dia, The Hakims Afiari Astaga Mas Irvan, kenapa tujuhnya bikin ini? Beli kayu berkas kapal Jadi desain interpresiden Dan artis-artis ternama dan jenderal-jenderal Itu adalah Bapak Figurama Sipio Lanjut proses pemasangan catwalk di atas Rumah pohon sudah dimulai Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa subscribe Selain The Hakims Afiari Subscribe juga The Hakims Channel The Hakims Junior Dan juga The Hakims Story Oke Hai, Assalamualaikum guys Ini datangan teman-teman gue hadir Ini ada dari Trang Jalek Ini tadi ada cek Baru mandi Rambutnya keren banget sih Ini ada Mas Dityo Mas Dityo, dia kan seorang arsitek Tuh, lihat orang aku pada di atas ya Gila, berani banget Mau gak ke atas, Mas? Iya, mau gak ke atas Berani, berani Aku oke, ayo Ayo, ntar, ntar Naiknya kemana? Ini, tangga ini Lewat sini, iya Pancas sendiri Pancas sendiri lah Masa dikendol? Berani gak? Ya berani lah Mereka aja perempuan tuh berani tuh Mas Dityo ini kan arsitek Tuh, nah ini kan lagi mau bikin Ini mah pohonnya di sini, Mas Oh ini? Nah, jadi rencana tuh kan masuk situ Masuk sini, nanti di sini tuh langsung ada tangga Ini tangga? Eh, di sini tangga ke sini Nah, ini agak curang ya? Ini nanti ada, ini ya? Nanti gini, ini flat Nanti naik lagi gitu, ke sana? Kayaknya langsung di sini Agak curang, dari sini sih ya Agak lumayan sih Udah, nah, dari situ Nah, rencananya itu mau bikin Kayak jalur jalan doang Motor gitu doang Oh iya Nah, tapi aku minta Tengahnya kosong nih? Nah, tadinya tengahnya bolong kosong Tapi aku pengennya tengahnya itu banget Tutup? Tutup Nah, jadi karena selain di pinggiran buat jalan Di tengahnya tuh dibikin rumah-rumahan gitu Biar buat duduk, ada atapnya gitu Tapi pengennya sih jangan pakai dinding ya Gak pakai dinding, kebuka semua? Kebuka aja, jadi cuma atapnya aja Nah, tapi bentuk atapnya gimana gak ngerti sih Iya, iya Nah, itu pengen pagar gitu Jadi buat duduk-duduk, ada adapnya Pagar gak perlu? Pagar, pakai di pagar Pagar kan? Iya, iya Pagar pinggir tapi Pagar pinggir, betul Iya, iya, betul Pinggir sama tengah? Apa tutup itu tengahnya? Tutup, tengahnya... Tutup Tapi lubangnya pokoknya di... Enggak, kalau yang pohon-pohonan itu tuh dikasih cincin Cincin kan, iya, iya Si rumah pohonnya tuh di tengah Iya Di tengah di antara cabang pohon itu tuh Iya Gitu Oke, ngerti Ngerti? Beneran ya? Iya Ya, digambarin Digambarin 3 hari? 3 hari Wow, beneran, 3 hari Ini apa tuh yang ke sana? Apa tuh? Plying fox ya Iya, tapi naiknya bingung Iya, iya Aku kepikiran juga pengen ada flying foxnya main-lain Gak? Iya, jin, guys Nah, di sini tuh ada air terjun Gak bisa yang ini Yang bisa ditarik gini ke sana Jadi bisa duduk-dudukan di tengah gitu sambil ngeliatin Mana, mas? Ini kayak flying frog tapi ada keranjang gitu loh Jadi kita bisa duduk di situ di tengah gitu sambil ngeliatin di atas Terus lama-lama turun Kayak gini Terus yang narik Sopo Loh, enggak dari kitanya Ada, ada, ada kaitunya Oh, iya, iya Coba nanti aku lihat desainnya deh Jauh, masalah itu Ayo, naik Mau? Oh ini, maaf-maaf, segini tingginya pas lah ya Sesuai, sesuai Jadi biar-biar di sini tuh bisa ngeliat kehidupan burung-burungnya Iya, iya, bisa Naik Pengangnya kata kaca Jadi bisa ngeliat itu kasih danau gitu, kasih ikan Danau-nya di sini Di makan ikan ini deh Oh, di sini Nah, nanti kurang-kurang di situ, di situ ada berang semua Situ sul kata Oh, tapi beda Sebetulnya pengen nimpen keboh juga, mau ngakarin kasih keboh bule Keboh bule Iya, udah demo ngasih Berapa mas itu? Ya, bisa sampai segitu, ratusan sampai keboh ya Nah, tapi keboh itu di situ, di deket air terjun ada keboh Tapi akan bau-bau Tapi bau, iya Bau Terus kotorannya juga kan Gede Iya, terus siap-siap tuh Kalau nggak, coba aja dulu Kalau misalnya dalam seminggu Coba dulu kok keboh bule Emang dari mana sih? Jakarta kan? Jakarta sih Iya Kan tinggal sewa truk aja dibalikin lagi ke orangnya Ya, coba aja siapin aja dulu itunya Iya, disiapin dulu Tapi kalau high maintenance, yaudah Terus apa lagi nih merak? Merak, ayam-ayaman, bebek-bebekan, terus burung kicau Oh, burung kicau Jadi makau gitu-gitu nggak ya? Nggak, nggak, karena itu kan dirusak Iya, merusak ya Terus yang itu predator, ikan-ikan itu nggak ada di sini? Nggak, di sini paling ikannya ke arah koi mungkin Mungkin Atau ikan-ikan Justru ikan-ikan yang bisa dimakan sama si burungnya Si ini, binatang ini di sini Wah, ini gede loh ini Nanti jadinya Tinggi gitu Iya Tapi kenapa nggak di pojok ya? Oh, tapi nggak ada pohon ya? Oh, sana Jadi kalau pojok, itu kamu kan... Sorry ya Kalau pojok, itu kalau kamu di situ Kamu bisa lihat semuanya begini loh Kan lebar, kalau ini kan cuma segini doang Tapi itu di tengah Mas Kalau kamu taruh sini, dia kan markasin Kita kan bukan sana-sana Dia kan buang besar gitu Luas tuh Iya, iya Tapi kejauhan kalau mau ke sana, kalau di sini kan masuk langsung ke situ Oh iya, kejauhan Udah lah, Mas Hehehe Padahal dia ngasih adipas Bukannya Karena udah mau jadi Lu tahu kan Kalau udah mau senangin itu Ini udah Udah Diskusi cukup panjang Cukup panjang, iya Gitu Siap, siap pak Atau aku tuh kepikirkan ini buat ini Sebenarnya kalau buat lucu-lucuan si Jalu gitu Itu bisa bikin di sini juga Misal Yang kayak ada panjat-panjatannya Ada perosotannya Gitu Misal Oke Betulnya Oke Ya iya boleh Di sini Cuman kalau Menurut aku dibikin pulau aja Jadi emang khusus untuk mainan gitu loh Mainnya di sini Udah Ada apa Ada sungainya gitu Jadi emang 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 tempat itu untuk bermain gitu Jadi gak kemana-mana bermainnya Udah yuk kita naik yuk Yuk Kita naik yuk Kita takut Tidak 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 Astagfirullahaladz Kalo di film tuh gini ya rasanya ya? So-so-an sih dia Udah kan disini kan ya rasanya? Udah sini 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 Terus ini Nanggung Jemput 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 Yaudah jalan aja sendiri Gak ada berangkang mah berangkang Di pegangin Sapril deh Gini 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 Kita kasih tau caranya Berangkang 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 Ngesot Ngesot Gak Dari ke Jerman Oke nih mas Ditio kan seorang arsitek Gimana dari sisi pembangunannya menurut mas Ditio? Kualitasnya kelantengnya bagus nih kalo saya liat Kuat bagus Rapi kerjaannya Yuk Pak Terus Strukturnya juga terpikir Ya Gak asal pasang Gak asal ngelas Ya Liatan ini double welding Oke kuat ini Kuat Dan pekerjaannya ini cukup cepet juga loh Ini berapa lama Berapa sebulan Dua bulan Dua bulan Dua bulan Oke ya Oke banget Nah ini ada beberapa bagian yang ditutup Di cover atau semua kebukaan gini? Awal dibuka disini semua Tapi nanti ngeliat terkembangannya Ada beberapa yang harus dilapisin Lapisan lagi Supaya lebih teduh Ya Karena kan harus ada yang bagian panas Bagian teduh Bagian tertutup Oh Gitu Jadi ini buat burungnya ya Ya Jadi nanti akan ada yang dilapis-lapisin juga Dan ini Kalau ada lapisan gini Ini Apa Pengkaratannya juga lebih lama Kalau di? Kalau ditutup Oh gitu Oke Gak langsung direct ke cahaya Cahaya Air Hujan Gak direct Jadi proses untuk Proses untuk Pengkaratan itu Pengkaratannya lebih Lebih lama Lebih lama Ya betul satu dikit ya Baru kelihatan tuh Gini gini Ini belum jadi orang kita naik Oh ini belum Belum jadi banget Oh Ada yang lewat Gitu 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 Jadi kita sebut itu catwalk Buat catwalk beauty Naik Dan terus tinggal Nah Kalau urusan di tengah jalan disini Itu Gak dipakein pengaman Gak tau kedepannya ya Ya Ayo Mas Irfan Kenapa tujuannya bikin ini? Fyari Satu Karena Apa ya Aku pengen ikut melestarikan Jadi gini Banyak Teman-teman Kicau itu Ingin mengembang biakan Karena banyak burung kicau di Indonesia itu Diburu orang Ditembakin Cuma sebatas tembak doang Dimakan juga dagingnya juga dikit Gitu Di alamnya Kemudian juga ditangkarin sudah banyak Tapi banyak juga disangkar-sangkar kecil Ya Nah Sekarang tuh lagi tren Menuju ke aviari Bikin Burungan Burung Besar Disebut aviari itu adalah Kandang burung Besar Tapi harus dengan Ekosistemnya Di dalamnya terus ada airnya Ada pohonnya Itu baru aviari Disebutnya Nah Ini alhamdulillah sudah disupport Teman-teman kicau Burung-burung kicau itu mau Menyimpan burung-burung kicau seluruh Indonesia disini Disini Mudah-mudahan bisa Lestari Karena Kayak misal Jalak Bali Itu sudah Dulu di alamnya itu tinggal 3 ekor Sudah maupun nah Tapi Bisa selamat dengan hobis Betul Nah ini juga teman-teman tuh udah Jalak Bali masih dilindungi statusnya Tapi sudah ribuan Jadi mereka itu sudah Beranak-binak banyak Sudah sampai kuota Lepas liarkan lagi Lepas liarkan lagi Di wad Bali Nah ini banyak yang belum Sampai level dilindungi Tapi tetap harus diprihara Salah satunya nanti disini Gitu Jadi mudah-mudahan ini Jadi Salah satu langkah untuk Ikut melestarikan Kekayaan burung-burung Kicau Indonesia khususnya Terus satu lagi Beo Beonias Itu sudah punah Punah? Beonias itu Maksudnya punah di alam bebas atau Nggak ada Beonias Yang disebut Beonias pun Sepertanya itu Bukan Beonias Beonias itu lebih besar Segede ayam Tapi bentuknya Beo Kabar baiknya adalah Ternyata Dikembangbiakan Di Thailand Di Thailand Ada mengembangbiakan Beonias Nah alhamdulillah Ada channel Katanya Mau mendatangkan dari Thailand Sepasang Beonias Dan mungkin Akan disini Wah Bukan bisa berkembang Betul Jadi temen-temen Luar biasa Kan gue kena beberapa pecinta hewan Karakter kicau Burung-burung kicau itu Support banget Jadi dengan adanya Aviar ini Bukan nyinyir Kan ada tuh Kelompok-kelompok Hewan apa Gue bikin apa Nyinyir Bikin ini nyinyir Padahal kan itu juga buat Buat kepentingan bersama Nah ya Nah gitu Nah kalo ini tuh Justru mereka Mereka pada support Saya siap kirim burung apa Saya siap kirim burung apa Kita Jadi ini tuh disambut Dengan Positif Positif sekali oleh mereka Jadi ini Katanya sih untuk ukuran Aviari pribadi Di Jakarta Di Jakarta ya Ini termasuk yang terbesar Di luar yang taman minim Kan bukan pribadi Taman safari bukan pribadi Nah ini untuk di Jakarta tuh Katanya sih ini cukup besar Cukup besar Betul Terus Apakah semua burung kicau Habitatnya akan begini Semua mas Bisa jadi Bisa bergembang disini Tidak bisa semuanya Tidak bisa semuanya burung kicau Jadi gini Ternyata kan aku selama ini tuh Geraknya di dunia ikan Ya Kalo ikan tuh kan ada ikan bawah Tengah Atas Dan apalagi kalo ikan predator itu Bisa saling serang Dan lain-lain Begitu Dan burung kicau Burung Unggas-unggasan tuh ada Bawah Tengah Atas Misal bawah itu Terus ayam-ayaman Ayam-ayaman Tengah tuh ada Apalagi atas Apalagi Dan itu bisa saling serang Teritori juga Teknik pelepasannya Terus habitatnya Jadi ada yang suka Semak-semak Ada yang di ketinggian Ada di ranting pohon Ada yang harus lembab Nah makanya nanti Di proses setelah ini Adalah membuat ekosistem Itu yang akan lama Sebetulnya Itu yang susah Jadi bikin pohonnya juga Gak bisa asap Pohonnya harus beberapa Pohon khusus Gitu Kayak salam ini bagus Kemudian buat pohon-pohon yang lain Nah nanti tuh harus ada Palem Atau Clap Pohon apa Salah-satunya Terus udah gitu juga ada Rumput-rumputan Semak-semakan Dan lain-lain Terus ada air Itu buat mereka mandi Minum Minum Kalau misalnya Burung Kicok kan Biasanya kan kecil ya mas Badan-badannya ya Nah sedangkan Mas ada juga Ada merak di sini mas Nah nanti insya Allah ada merak juga Itu bisa? Katanya kemungkinan bisa Jadi ayam Merak Terus udah gitu Ada Apa namanya Bebek-bebekan Buat nanti renang-renang Itu juga bisa Itu area bawah Itu area bawah Tapi kan merak bisa terbang Terbang juga Nah itu Kita coba Kemungkinan sih bisa Ayam-ayaman juga Ntar gue Oh iya Ayam hutan itu bisa terbang ya Terbang di atas juga Tapi gak mengganggu burung kicau Karena di atas Mudah-mudahan Tapi Kita supportnya adalah Yang paling utama adalah burung kicaunya Jadi kalau misalnya mengganggu burung kicau Dia yang out Oke baik Bahkan ya Rencana mau dimasukin kerbau juga Itu salah satu Buat kan di Alamnya juga kerbau dengan burung Jalak itu mas abad Ini pengen sih tapi gak tau lihat nanti Idealnya sih di alamnya Kan ada temen kita juga di Aceh Juga ada di alamnya burung-buru Padahal nyamperin Idealnya gitu Tapi disini mana bisa Ya udah ini Ya udah ditembak Ini langkah gue seperti ini Ya mudah-mudahan didukung lah gitu Semoga berhasil ya mas Semoga sesuai dengan ini diharapkan mas Kedepannya juga mudah-mudahan Ketika sudah masuk kuota Dan terus tersatat Bisa di rilis lagi Dilepas liarkan lagi gitu Tapi ini nanti di Ini support juga sama pemerintah mas Kedepannya Rencananya BKSDA sih sudah tau tentang pembangunan ini Jadi BKSDA juga support dan ikut mengawasi juga Nah itu penting juga mas Jadi secara surat menyuratnya pun Kayak burung-burung Ada burung-burung kicau yang sudah dilindungi Kayak Ya tadi Kayak Jalak Bali Jalak Nias Jalak Nias Yang hijau juga Eh Bionias Bionias Kemudian juga Cucau hijau ya Atau jalak hijau sih namanya Ya udah Yang burung warna hijau itu juga Itu beberapa yang sudah dilindungi BKSDA sudah mendapatkan izin juga Karena gue juga sudah ada beberapa yang dari penangkaran Bukan dari alam Jadi emas juga harus ada izin tangkar juga disini nanti? Udah Udah ada Udah ada? Udah punya izin tangkar dari BKSDA Untuk semua binatang kecuali primata Kecuali primata Engga Segala macam Gue udah dapet izin Udah ada izin Udah ada izin Jadi secara surat menyurat Gue juga sudah lengkap Begitu pun gue juga sudah mempunyai yayasan Untuk kelestarian alam Dan reptil Indonesia Dan itu udah Status hukumnya juga sudah Nah itu perlu mas Untuk para yang nyinyir Iya gitu jadi Guys dukung ya Dukung mudah-mudahan ini Langkah gue bisa menyelamatkan Habitat Indonesia Yang mungkin emang-emang sudah mulai Mengkhawatirkan ya Bener Kita selamatin dulu makhluknya Sambil membenahi alamnya Ketika alam sudah benar pun Kita akan lepaskan lagi Ini Seperti ini Rumah pohonnya gimana? Jadi maumu gimana? Jadi pertama Itu kan untuk dia Fungsinya itu untuk Oke Fungsinya adalah untuk melihat Kehidupan burung di tengah Oke Jadi kalau tidak ada rumah pohonnya Kita lihat burungnya juga bisa gak kelihatan Iya Karena burung itu kan ngumpet-ngumpet jadi gak kelihatan Terus yang terbang-terbang juga dari bawah Makanya rumah pohonnya agak tinggi kan? Iya Jadi biar kelihatan Iya Gitu lumayan Satu buat memantau burung-burungnya Terus buat nongkrong juga Kayus mengawasnya Jadi nge-U itu yang nongkrong itu di U-nya? Iya rencananya Iya Jadi kan betulnya gitu Iya Nah tadinya mau jalur U doang gitu Tengahnya kosong Aku bilang ini semuanya gitu Tutup Jadi Dikasih ring-ring itu Ring-ring buat batang-batang pohon Batang-batang pohon Nah disininya pakai atep Udah jadi bisa duduk disini Atau nongkrong di ring itu Oh oke Itu aja sih Gitu aja Konsepnya sebenarnya Sebetulnya Terus maunya kayu kan? Si ini ya? Iya Bawahnya udah dipakein itu juga sih Kawat bajak gitu ya Apa namanya gitu Ekspandek Ekspanda Ekspanda Oh baik Ekspanda yang gitu-gitu Yang hitam gitu Oh hitam Oke Sebetulnya Bisa pake itu Terus dilapis kayu juga bisa ya? Iya Lebih nyaman Hmm Ini gak Kalo dingin gak kedinginan Kan kalo besi kan dingin mas Kalo malem Oh iya iya Jadi Jadi abis Ekspanda yang seperti ini Tapi lebih kecil itu Iya Terus baru dikasih Kayu Dipotong-potongnya Ditempel-tempel gitu kan? Iya Biar jadi selasa rumah pohonnya Bener Oke 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 Ya Lalu situnya juga Pake atap Atapnya nanti Pake dinding gak? Nah Option ya Gini Kalo misalnya malem Ini kita gak tau nih Kondisinya gimana Kalo malem apa banyak serangga dateng Kayak nyamuk atau apa Nah Ternyata burung kicau itu Ada kicau yang khusus makan nyamuk Kicau makan selangga Jadi aku pas ke tempat aviari temen aku Di BDB channel mas Bowo itu Gak ada nyamuk Padahal itu beneran Eee Belukar banget Semak belukar banget Gue bilang Kok gak ada nyamuk? Kok gak ada selangga? Jadi ada petugasnya Oh Ada burung makan nyamuk Nanti kamu ada disini Iya Indonesia punya Gitu nanti akan disini juga Ya lucu Kita memang semuanya kita bentuk ya Kita sesuaikan Semut Kenapa disini gak ada semut? Iya Kita kasih burung makan semut Jadi semut semua habis Oh nyamuk pun ada? Nyamuk ada Jadi nyamuk itu sampai punah disini Wow Gitu Lu tau tuh ada makanan Aku juga baru tau kemaren Wow Indonesia tuh kaya banget Iya Dan banyak banget yang Ya itu gak tau Karena di alamnya udah dianggap biasa Yaudah jadi mainan tembak-tembakan Abis aja Salah besar ya Gitu makanya Nah itu Nah itu jadi gimana pake dinding atau gak? Kalo misalnya kamu ada binatang itu Ya gak perlu Gak perlu dinding Iya Nah Jadi bikin sempit juga kalo ada dinding kan? Iya Tapi ada plus minus sih kalo ada dinding tuh Kalo dinding itu satu untuk Kan untuk keamanan ya Misalnya nih kalo hujan Ya kan Terus kalo Biar gak tampias Terus Ya kaya gitu-gitulah Untuk Wander-wander gitu Kalo misalnya mau lama Kali aja mau duduk di situ Sambil hujan-hujanan Sambil ngeliput Gak ada yang boleh ngerokok Oh gak boleh ngerokok Jadi peraturan dari sekarang gue Gak boleh ada yang ngerokok masuk ke aviari Gak aviari Ini efeknya apa? Negatifnya? Kalo dinding itu rasanya terkungkung ya Jadi sempit Betul Terus udara itu gak bisa lost langsung Kalo ada angin sejuk Itu gak bisa langsung direk kena Karena kan ada dinding Ya kan Terus Apa Mata memandang Itu pasti ada batasannya Betul-betul Walaupun dinding sempit gitu doang ya? Iya Tapi kalo kecuali kalo dimodif dengan kaca Kalo kaca kan masih bisa tembus ya Masih bisa Jadi kayak kita di dalam akwarium lah rasanya gitu Iya betul Cuman dibikinnya keren Oh sorry Kan semua kan tergantung desain ya Tapi kalo kaca Kalo kaca takutnya adalah Tabrak burung Tabrak burung Ya Oke Atau kayaknya pake krek deh Krek Ya bisa Bisa kan Jadi kalo misal mau disitu Sambil hujan Sambil liput binatangnya Hujan-hujanan gimana Kret gak tutup Serot Serot Ya bisa Boleh bisa Bisa Keren 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 Paling keren ya ganti beberapa bulan Iya Gak apa-apa Tapi kan Lebih safe ya Buat burungnya Jadi orang aku Yang ngerjain Cukup Dengan gitu Sama tangganya Sampai lantainya aja Udah Enggak semua Aku cuman desain aja Oke 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 Aku arahin aja Ini kayak gini 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 Nanti dia bikin Oke 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 Eh bener dong Ya bener bener Emang mau gimana Takutnya dia mau Mau bikin itu Oke oke Lantainya ntar Kasih kayu-kayu Iya Kayunya lapuk Kayu ulin dong Kayu ulin dong Kayu ulin yang untuk kapal Untuk yang outdoor Yang untuk kolam renang itu loh Oh iya 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 Kayak gitu ya Pokoknya kayu yang untuk outdoor Atau yaudah Beli kayu bekas kapal Iya Kayu bekas aja Lebih bagus ya Lebih awet Udah lama kan Iya 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 Udah pasti gak melenting Udah pasti gak Karena udah kuat itu udah lama Oke 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 Jadi bener Karena unsur logam kebanyakan itu Menurutku sih perangalami Iya Oke oke Nah terus udah gitu Besinya itu juga ntar Akan melenting ini nih Dibelenting gituin Oh jadi gak kaku Gak kaku Gitu kan Gitu kan Bagus kan Bagus banget Oke oke Warnanya sih hijau juga gak apa-apa lah Nah Berarti ntar gitu Itu belum dipasang tapi ya Belum Nah ntar itu Si atasnya Pake bisa aja gak apa-apa ya Atapnya pika Atapnya iya Kalau atapnya itu pake Kayak terpal Yang untuk tenda-tenda itu loh Putih Jangan Ijo Kan kayak daun Tapi nanti model motif Apa bentukan itunya Terpalnya kayak Yang tenda-tenda Afrika Yang kayak hotel-hotel Hotel Afrika Hotel Tenda Gitu loh kan lucu kan Ya udah cepat kamu Gambar ya Ini adalah Terkenal loh guys Ini susah lo dapet waktunya loh Ya Free ya buat aku ya Iya lah Pastilah Oke Wah gila loh Gila loh Jadi afiari gue guys Rumah pohonnya Didesain oleh Desain interior terkenal Figura Mas Ditio Karyanya adalah Prilly Datukon Sina Pak Susilo Bambang Hidoyono Pak Jokowi Pak Jokowi Dodo Pak Erick Thoyer Pak Erick Thoyer Pak Erick Thoyer tuh Jadi desain interior presiden Dan artis-artis ternama Dan general-general Itu adalah Bapak Figura Mas Ditio Ayo follow IG nya Dan liat nanti ya Ini Namamu dipertaruhkan loh Menbuah Rumah Pohon Di Afiari Yeay Oke Itu dia guys ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.